Tahap ketiga Pada akhirnya, Feng Buming tidak berhasil menemukan kesempatan untuk berdiskusi dengan Zua Wen. Sebaliknya, dia marah besar. Ketika Feng Buming memberitahu Feng Liluo tentang percakapan antara dirinya dan Zua Wen, Feng Liluo tidak marah. Sebaliknya, dia menatap Zua Wen dengan serius. Dari perkataan Feng Buming, dia dapat mengetahui bahwa bahasa naga tampaknya memiliki perasangka buruk terhadap orang-orang Phoenix. Namun, Feng Liluo tahu betul bahwa orang-orang Phoenix tidak mengenali bahasa naga sama sekali. Hal ini membuat Feng Liluo merasa aneh dan sedikit gelisah. Tidak lama setelah Feng Buming pergi, para jenius dari suku-suku besar lainnya datang ke Zua Wen satu demi satu. Sayangnya, mereka semua ditolak oleh Zua Wen. Hal ini membuat banyak orang jenius dari suku asing tidak senang dengan Zua Wen. Tiga hari berlalu dengan cepat, dan Zua Wen telah sepenuhnya mengkonsolidasikan setengah langkahnya ke alam bintang delapan. Bahkan jika dia tidak mengandalkan pangu banner, aura di tubuhnya tidak akan mudah bocor keluar dan terdeteksi oleh orang lain. Sementara itu, Wu Wuxian kembali berjalan keluar dari aulas suku penyihir. Kali ini, Wu Wuxian hanya membawa Wu Xingyuan, Wu Xiuran, dan Wu Wenbin, tiga orang jenius yang berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir. Sedangkan untuk elit suku penyihir lainnya, ia tidak membawa mereka. Terlebih lagi, banyak suku asing di Alun-Alun juga memperhatikan bahwa Wu Wuxian, yang baru saja keluar, memiliki ekspresi cemas di matanya. Dia tampak sedikit linglung. Zua Wen juga memperhatikan ekspresi cemas Wu Wuxian, dan dia sedikit bingung. Apa yang bisa terjadi sehingga membuat imam besar suku penyihir, yang memiliki posisi tinggi, menjadi begitu cemas? Zua Wen tak dapat menahan diri untuk mengingat bahwa ketika Wu Wuxian keluar untuk menjadi tuan rumah konferensi, dia mengatakan bahwa suku penyihir mempunyai tamu penting, dan guru suci suku penyihir telah menerima tamu penting itu secara pribadi. Zua Wen yakin bahwa satu-satunya orang yang dapat membuat Wu Wuxian begitu cemas adalah tamu penting yang bahkan harus diterima secara pribadi oleh guru suci, suku penyihir. Memikirkan hal ini, Zua Wen sangat penasaran dengan tamu penting yang datang ke suku penyihir. Orang macam apa yang bisa membuat suku yang tak tertandingi seperti suku penyihir begitu berhati-hati? Kegelisahan di wajah Wu Wuxian segera disembunyikan. Dia berjalan ke depan alun-alun dan berkata dengan suara rendah, 108 kontestan yang maju di babak kedua, saya ingin tahu apakah kalian telah menyesuaikan kondisi kalian. Jika sudah beradaptasi, silakan berkumpul di hadapanku. Setelah Wu Wuxian, Zua Wen dan, dan penguasa bintang ungu, bintang, dan 108 suku asing, dan Wu Wuxian, semuanya, berkumpul, dan berkumpul bintang-bintang-bintang, bintang. Wu Wuxian, Wu Wuxian, dan Wu Wuxian adalah Wu Wuxian Rilem, Wu, Wuxian, Wu, dan Wuxian Wu. Zua Wen menatap Wu Xing Yuan dan menyadari bahwa Wu Xing Yuan telah pulih. Dia masih memandang dunia seolah-olah dia berdiri di atas awan, mengamati semua makhluk hidup di dunia. Terlebih lagi, sejak Wu Xing Yuan muncul, dia bahkan tidak melihat ke arah Zua Wen. Ini adalah sikap acuh yang terang-terangan. Namun, Zua Wen tidak peduli. Dia tahu bahwa Wu Xing Yuan telah menyesuaikan keadaan pikirannya. Dalam kondisi ini, Wu Xing Yuan adalah yang paling menakutkan. Dia benar-benar memiliki dasar untuk meremehkan semua orang jenius di generasinya. Bahkan Zua Wen tidak bisa tidak mengagumi Wu Xing Yuan. Kalau saja dia pernah melawan Wu Xing Yuan sebelumnya, dia tidak akan menyangka bahwa peluangnya untuk menang akan besar. Namun, tubuh suci pangunnya telah meningkat. Jika dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, peluangnya untuk menang melawan Wu Xing Yuan setidaknya 50%. Kompetisi putaran ketiga ini sangat sederhana. Apakah Anda melihat 12 patung penyihir di sekitar Anda? Di dalam setiap patung penyihir, ada ruang yang misterius dan luas. Kamu dapat memilih salah satu patung penyihir dan memasukinya untuk bertarung. Pemenang akhir akan mendapatkan salah satu dari 12 tempat, kata Wu Xing Yuan dengan tenang. Mendengar ini, semua suku asing tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kedua belas patung penyihir di sekitar mereka. Mereka tahu bahwa putaran ketiga kompetisi itu mirip dengan putaran pertama. Mereka akan memilih satu patung penyihir dan pemenang terakhir akan mendapatkan satu tempat. Dari sana, 12 tempat akan dipilih. Dalam sekejap, banyak suku asing memandang para jenius teratas dari 10 suku teratas dengan ketakutan. Misalnya, Wu Xing Yuan, Xi Fu, dan para jenius terkenal dan menakutkan lainnya. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan bisa menang melawan para jenius seperti itu. Pada akhirnya, mereka akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Anda dapat mulai memilih sekarang. Babak ini mirip dengan babak pertama. Jika kamu mati di area patung penyihir, kamu tidak akan benar-benar mati. Seorang pengganti akan secara otomatis lahir untuk mati menggantikanmu. Yang kala akan langsung tereliminasi. Mendengar ini, Wu Wuxian menatap ke 108 kontestan di depan alun-alun. Namun, tidak ada satupun kontestan yang mulai memilih. Mereka mengamati lawan-lawan mereka dan memperhatikan setiap gerakan mereka. Jelas, mereka berencana untuk memilih setelah yang lain. Mereka berharap dapat memilih tempat dengan patung penyihir yang lebih lemah. Saudara Longwen, apakah kamu berani memasuki patung naga lilin bersamaku? Tiba-tiba, Wu Xinyuan, yang berdiri di depan, berbalik dan menatap Zhuo Wen. Suara Wu Xinyuan segera menarik perhatian semua suku asing. Semua orang memandang Zhuo Wen. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Wu Xinyuan akan meminta Zhuo Wen untuk memasuki patung penyihir leluhur bersamanya. Ini adalah tantangan. Zhuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Xinyuan, Anda sangat kuat. Namun, saya rasa kita tidak perlu bertarung sedini itu. Bahkan, kita tidak perlu bertarung sama sekali. Tujuan Zhuo Wen adalah memasuki kolam sihir penyihir. Dia tidak akan memasuki patung penyihir tempat Wu Xinyuan berada. Ada terlalu banyak variabel dan itu tidak sepadan. Wu Xinyuan mengangguk dan tetap tanpa ekspresi. Dia berbalik dan tidak lagi memperhatikan Zhuo Wen. Dia melangkah maju dan memasuki patung naga lilin. Huhuhuh, ku kira Longwen ini akan begitu pantang menyerah. Aku tidak menyangka dia begitu pengecut. Kian Ping, yang berada di suku Serigala Bulan, berkata dengan nada meremehkan. Kian Ping bukan satu-satunya. Banyak jenius yang menaruh harapan besar pada Zhuo Wen menggelengkan kepala ketika melihat Zhuo Wen tidak berani menerima tantangan itu. Pada saat yang sama, banyak jenius suku asing yang melihat Zhuo Wen sebagai lawan mereka menghela napas lega. Lagi pula, Zhuo Wen telah mengalahkan Wu Xinyuan di ronde kedua dan mereka secara tidak sadar berpikir bahwa Zhuo Wen tidak lemah. Sekarang, tampaknya Sumo telah mengalahkan Wu Xinyuan di ronde kedua karena keberuntungan dan bukan karena kekuatannya yang sebenarnya. Karena itulah, banyak jenius suku asing tidak lagi takut terhadap Zhuo Wen seperti sebelumnya. Setelah Wu Xinyuan memasuki patung naga lilin, Wu Qutong, Feng Buming dan para jenius lainnya dari 10 suku teratas memilih patung yang mereka sukai. Namun, mereka cerdas dan sengaja menghindari patung para jenius teratas dari 10 suku teratas. Sifu dari suku hantu mayat tidak memilih patung penyihir. Dia menyilangkan tangannya dan menatap Zhuo Wen dengan dingin. Tindakan Sifu tentu saja menarik perhatian banyak suku asing di sekitarnya. Mereka segera memahami sikap Sifu. Sifu menunggu Long Wen masuk terlebih dahulu sebelum masuk. Sepertinya Sifu sedang mengincar Long Wen. Aku khawatir Long Wen akan tersingkir kali ini. Jika Sifu dan Long Wen memasuki patung yang sama, Long Wen pasti akan tersingkir. Penampilan Long Wen di babak kedua tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Jika ini pertarungan sungguhan, maka Long Wen ini hanya dapat dianggap berada di posisi terbawah di antara 108 kontestan. 3342 Di Jiang Zhuo Wen melirik Sifu yang menatapnya dengan nada mengejek dan mencibir dalam hatinya. Dia memang takut kepada Wu Xing Yuan, tetapi bukan berarti dia takut kepada Sifu. Bagaimanapun, Wu Xing Yuan adalah jenius nomor satu dari suku penyihir. Ia memiliki kekuatan yang unik dan mengerikan, dan ia mengolah jalan surga dan fisik penyihir. Ia berada di tahap tengah master surga, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Sifu. Ia yakin bahwa dia memiliki peluang menang melawan Wu Xing Yuan sebesar 50 persen, dan dia memiliki peluang menang melawan Sifu sebesar 100 persen. Alasan mengapa dia belum masuk adalah karena dia sedang mengamati pergerakan Feng Buming. Ia dan orang-orang Phoenix sudah menjadi musuh Bebu Yutan. Feng Buming telah mengancam akan membunuhnya beberapa kali, dan ia tidak akan beristirahat sampai dia mati. Ia tentu saja tidak bermaksud membiarkan orang-orang Phoenix mendapatkan tempat untuk memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Feng Buming sangat berhati-hati. Dia belum memilih patung penyihir leluhur. Dia tahu betul betapa pentingnya tempat ini bagi dirinya dan warga Phoenix. Ini adalah ronde terakhir. Selama dia bisa bertahan di ronde ini, tempat untuk memasuki kolam ajaib penyihir leluhur akan berada di ujung jarinya. Ini juga kesempatan terakhirnya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan satu tempat pun, dia bahkan bisa kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, ia harus bersikap hati-hati dan waspada. Feng Buming melirik Sifu. Di antara para jenius dari sepuluh klan besar, hanya Sifu yang belum masuk. Dengan kata lain, di antara dua belas patung penyihir leluhur, tiga di antaranya tidak memiliki jenius teratas dari sepuluh klan besar. Feng Buming sedikit khawatir. Jika dia memilih patung penyihir leluhur dan Sifu memasuki patung yang sama, bukankah itu mengerikan? Namun, Feng Buming juga dapat melihat bahwa Sifu sedang menunggu situasi Longwen. Jika Longwen tidak bergerak, Sifu pun tidak akan melakukan apapun. Feng Buming menatap Longwen dengan dingin. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Menurutnya, Longwen tidak akan sebodoh itu. Dia tahu bahwa Sifu akan mengincarnya, tetapi dia masih berani memasuki patung penyihir leluhur tempat Feng Buming berada. Itu sama saja dengan mencari kematian. Feng Buming dan yang lainnya punya ide yang sama. Longwen berasal dari klan kecil. Seberapa kuat dia, dia tidak bisa dibandingkan dengan para jenius teratas dari sepuluh klan besar. Dia yakin bahwa Longwen adalah orang yang cerdas. Memikirkan hal ini, Feng Buming memilih patung di Jiang. Ini adalah salah satu dari tiga patung yang tersisa yang tidak berisi para jenius teratas dari sepuluh klan teratas lainnya. Master Phoenix, Feng Liluo, yang berdiri di depan alun-alun, mengangguk pada dirinya sendiri setelah melihat Feng Buming membuat pilihannya. Menurut pendapat Feng Liluo, selama tidak ada jenius teratas dari sepuluh klan utama lainnya, Feng Buming pasti bisa mendapatkan tempat. Adapun Sifu, dia tidak menyangka bahwa Sifu akan memilih patung leluhur penyihir yang sama dengan Feng Buming karena memang tidak perlu. Lagi pula, selain tiga orang jenius dari suku penyihir, sembilan orang jenius yang tersisa dari sepuluh suku teratas sudah cukup untuk dibagi dengan para jenius dari sepuluh suku teratas lainnya. Sifu tidak perlu memilih patung penyihir leluhur yang sama dengan Feng Buming. Jika dia memilih yang sama, dia akan menjadi musuh orang-orang Phoenix. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Ketika Zouan melihat Feng Buming telah memasuki patung di Jiang, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dengan tendangan kaki kanannya, dia terbang langsung ke arah patung di Jiang. Huff, akhirnya kau pindah. Kupikir kau akan menjadi pengecut dan tidak berani keluar. Sifu mencibir dan mengikuti di belakang Zouan. Tindakan Zouan dan Sifu segera menarik perhatian banyak klan asing. Bagaimanapun, penampilan Zouan di babak kedua terlalu mencolok, dan Sifu adalah salah satu jenius papan atas. Tindakan kedua orang ini tidak punya pilihan selain diperhatikan. Ketika Zouan dan Sifu memasuki patung di Jiang pada saat yang sama, Feng Liluo dari suku Phoenix sangat marah hingga wajahnya berubah pucat pasi. Dia tidak menyangka bahwa Long Wen akan memilih patung di Jiang tempat Feng Booming berada dan bahkan membawa Sifu masuk. Ini pasti disengaja. Bahkan Kors Yin March pun terkejut. Dia tentu saja tidak berkeberatan jika Sifu berurusan dengan Long Wen dan bahkan menyetujuinya. Namun, Long Wen telah memasuki patung di Jiang tempat Feng Booming berada. Ini akan menimbulkan masalah. Menarik. Long Wen ini benar-benar memilih untuk memasuki patung penyihir leluhur tempat Feng Booming berada. Aku tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Patriar klan Serigala Bulan, Etaehe, menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Qian Ping, yang berdiri di samping Etaehe, mencibir dan mengejek, Long Wen ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Sifu telah menargetkannya dan dia masih memilih untuk memasuki patung penyihir leluhur tempat Feng Booming berada. Seekor babi mati tidak takut dengan air mendidih. Saat Zouan memasuki patung penyihir leluhur, dia merasa dunia berputar. Tak lama kemudian, dia menyadari kakinya menginjak tanah yang tebal. Saat ia mendarat di tanah, suara nyanyian yang merdu bergema di telinganya. Suara ini dipenuhi dengan suara laki-laki yang memikat. Ia mendonga dan mendapati dirinya berdiri di kaki sebuah gunung. Di atas kepalanya terdapat puncak gunung yang curam dan berbahaya. Puncak gunung ini sangat besar. Itu pasti gunung terbesar yang pernah dilihat Zouan selama bertahun-tahun. Di puncak gunung, terjadi hujan salju lebat, menutupi puncak gunung dengan lapisan salju tebal. Zouan melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa selain puncak gunung ini, tidak ada yang lain. Terlebih lagi, dia tidak melihat sifu yang mengikutinya ke dalam patung penyihir leluhur. Seolah-olah dialah satu-satunya orang di sana. Ayo naik dan lihat. Zouan melangkah menuju puncak gunung. Ruang ini sangat aneh. Kehendak ilahinya tidak dapat menjangkau sejauh yang diinginkannya, dan hanya dapat mendeteksi jarak yang sangat pendek. Gunung ini terlalu besar. Dalam jangkauan pikiran ilahi Zouan, dia sama sekali tidak melihat peserta lain. Dia hanya bisa terus mendaki. Ketika Zouan mendaki setengah jalan ke atas gunung, seluruh puncak gunung berguncang hebat. Seketika, Zouan melihat sosok yang sangat besar di langit yang dipenuhi salju tebal. Sosok ini bahkan lebih besar dari puncak gunung. Sosok itu melayang di atas langit dan menghasilkan bayangan yang menyelimuti seluruh puncak gunung. Terlebih lagi, saat sosok ini terus melayang, ia menyanyikan lagu kuno dan perubahan. Lagu itu enak didengar dan membawa nuansa sejarah yang telah lama terpendam. Lagu itu menyebar ke seluruh tempat di mana puncak gunung itu berada. Zouan menyipitkan matanya dan akhirnya melihat sosok besar melayang di langit. Sosok ini berbentuk seperti karung kuning dan berwarna merah seperti api. Ia memiliki enam kaki dan empat sayap dan sama sekali tidak memiliki wajah. Itu adalah di Jiang. Tidak, itu bukan di Jiang yang sebenarnya. Itu seharusnya ilusi di Jiang. Saat Zouan melihat sosok itu dengan jelas, dia tahu bahwa ini adalah ilusi penyihir leluhur di Jiang. Sosoknya hampir persis sama dengan patung di Jiang di luar. Namun, ilusi di Jiang ini berkali-kali lebih besar dari patung tersebut. Zouan tahu betul bahwa ilusi di Jiang ini seharusnya adalah master yang telah membangun patung tersebut. Di ruang ini, ia telah menyiapkan susunan proyeksi, terutama untuk menunjukkan perilaku penyihir leluhur. Dia yakin bahwa pada kesebelas patung penyihir leluhur yang lain, pasti ada ilusi penyihir leluhur seperti ini. Sifu, mengapa kamu ada di sini? Mengapa Anda memasuki dunia patung di Jiang? Tiba-tiba, di kejauhan di atas puncak gunung, terjadi fluktuasi pertempuran yang kuat. Kemudian, Zouan mendengar suara terkejut dan marah Feng Buming. Haha, apakah saya memerlukan izin Anda untuk memilih patung yang saya inginkan? Feng Buming, kau terlalu menganggap dirimu hebat. Kemudian, tawa dingin Sifu terdengar. 3.343 Penghinaan Ketika Zouan tiba di puncak gunung, ia menyadari bahwa ada ruang terbuka yang luas di puncak itu. Namun, di bawah pengaruh salju tebal, ruang terbuka itu tertutup oleh lapisan salju tebal. Kelihatannya lebih seperti dunia es dan salju. Ada 10 sosok berkumpul di lapangan terbuka. Zouan dapat mengetahui sekilas bahwa ke-10 sosok ini adalah para jenius suku asing yang tengah berpartisipasi dalam tahap ketiga konferensi lagu bertuah. Tentu saja yang paling jelas adalah dua sosok yang berdiri di tengah lapangan terbuka, saling berhadapan dari jauh. Kedua tokoh ini adalah jenius bangsa Phoenix, Feng Buming, dan jenius klan hantu mayat, Sifu. Delapan jenius suku asing lainnya semuanya mundur jauh dan menatap mereka berdua dengan ketakutan di mata mereka. Para jenius suku asing ini semuanya kuat sehingga mampu mencapai tahap ketiga konferensi lagu bertuah. Akan tetapi, sekuat apapun mereka, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Feng Buming dan Sifu, dua orang jenius yang mengerikan. Sekarang kedua orang jenius ini saling berhadapan, inilah kesempatan bagi mereka. Lagi pula, mereka tidak akan menang jika berhadapan langsung dengan kedua orang jenius ini. Namun, jika Sifu dan Feng Buming keduanya terluka, mereka akan memiliki peluang besar untuk menang. Sekarang, mereka hanya perlu duduk di puncak gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Tidak akan terlambat bagi mereka untuk bergerak saat mereka bertarung sampai mati. Ekspresi Feng Buming tampak jelek. Pada saat yang sama, dia tidak dapat memahami mengapa Sifu memilih patung leluhur penyihir miliknya. Dia tampaknya tidak memiliki dendam terhadap Sifu. Meski wilayah kekuasaan mereka hampir sama, mereka berdua merupakan master surga tahap awal. Namun, Feng Buming tahu betul bahwa dia jauh lebih lemah daripada Sifu dalam hal kekuatan. Lagi pula, dia baru saja menjadi master surga belum lama ini, sementara Sifu sudah menjadi master surga tahap awal seribu tahun yang lalu. Sifu mungkin tidak jauh dari master surga tahap tengah sekarang. Dia hanya butuh satu kesempatan untuk berhasil menerobos. Feng Buming mengakui bahwa dirinya kalah terhadap orang sekuat itu. Kakak Sifu, kamu dan aku tidak perlu saling berhadapan sekarang. Itu tidak ada gunanya. Bukankah kamu tadi menatap Long Wen? Kenapa kau tidak masuk ke patung leluhur penyihir tempat Long Wen berada? Feng Buming berkata tanpa daya. Sifu mencibir. Aku mengikuti Long Wen. Feng Buming, meskipun kau bukan tandinganku, aku juga tidak ingin bertarung denganmu. Lagi pula, kau dan aku sama-sama dari sepuluh klan besar. Namun, Long Wen itu sangat berani. Dia mengikutimu dari dekat setelah kau memasuki patung di Jiang. Kau juga tahu bahwa aku harus secara pribadi memusnahkan Long Wen itu. Lagi pula, aku sudah punya permusuhan besar dengan bajingan itu. Karena dia sudah memasuki patung di Jiang, kamu seharusnya mengerti mengapa aku ada di sini. Mendengar ini, pupil mata Feng Buming mengecil. Amarah di matanya sekeras letusan gunung berapi. Long Wen, bajingan itu, dia sengaja memancingmu ke sini. Feng Buming sangat marah. Dia tidak menyangka Long Wen berani melakukan hal seperti itu. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Pada saat ini, Feng Buming benar-benar cemburu pada Long Wen. Aku tidak peduli apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Tujuanku adalah mempermalukannya dan mengalahkannya di tanganku. Setelah festival lagu penyihir, aku akan membunuh sampah ini secara pribadi. Maka ras di belakangnya akan musnah. Tatapan Sifu tenang. Dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Buming. Hal ini membuat Feng Buming merasa terhina. Saudara Sifu, tolong tunggu sebentar. Aku, Feng Buming, tahu bahwa jika aku bertarung denganmu, ada kemungkinan besar aku akan kalah. Aku akui bahwa aku tidak sebaik dirimu. Feng Buming melihat bahwa Sifu hendak menyerang dan segera menghentikannya. Bukan berarti kemungkinan kalahnya besar, tetapi pasti kalah. Feng Buming, jika kau menyerah dan bunuh diri sekarang, aku tidak perlu melenyapkanmu. Kata Sifu dengan bangga. Feng Buming sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, Saudara Sifu, Long Wen itu sedang mempermainkan kita. Selain itu, dia ingin meraup keuntungan. Apakah kamu benar-benar akan jatuh ke dalam perangkapnya? Sifu mencibir dan berkata, Feng Buming, bagaimana mungkin aku tidak tahu tipu daya semut itu. Tapi bagaimana kalau semut itu berbuat trik di depanku? Setelah aku membunuhmu, aku akan membunuhnya. Hasilnya akan sama saja, di hadapan kekuatan yang mutlak. Apa gunanya tipu daya semut itu? Itu hanya perjuangan terakhir. Wajah Feng Buming tampak muram. Nada bicara Sifu yang menghina membuatnya sangat tidak senang. Saudara Sifu, aku akui aku bukan lawanmu, tetapi tidak semudah itu bagimu untuk menyingkirkanku. Kau mungkin tidak mengerti apa maksudku. Karena kau dibawa oleh Long Wen itu, aku tidak bisa tinggal diam. Kata Feng Buming. Oh, apa maksudmu? Sifu berhenti dan menatap Feng Buming dari atas ke bawah. Aku akan membantumu menghancurkan Long Wen itu. Setelah aku menyingkirkan Long Wen terkutuk itu, kita akan memutuskan pemenangnya. Feng Buming menggertakan giginya dan berkata, Long Wen berani menipunya. Dia harus membalas dendam secara pribadi. Dia tidak ingin membiarkan Long Wen lolos begitu saja. Hei hei, kalau begitu aku beri kau kesempatan, aku akan membiarkanmu berurusan dengan Long Wen itu. Namun, kau harus mati di hadapanku. Kata Sifu. Tentu saja, Feng Buming berkata sambil tersenyum. Setelah Sifu dan Feng Buming mencapai kesepakatan, mereka berhenti bertengkar. Mereka berdua berencana untuk menemukan Long Wen terlebih dahulu, menyingkirkannya, dan kemudian memutuskan pemenangnya. Adapun delapan ras asing yang bersembunyi di kejauhan, ketika mereka melihat Sifu dan Feng Buming telah berhenti bertarung dan telah mencapai kesepakatan, mata mereka menunjukkan ekspresi penyesalan. Feng Buming, Sifu, kau membuatnya terdengar begitu mudah. Kau menganggapku seolah-olah kau dapat membunuhku, tetapi menurutku justru sebaliknya. Jika kalian bertemu dengan saya, kalian semua akan lari terbirit-birit. Tidak, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kau hanya bisa dibunuh olehku dengan ekor di antara kedua kakimu. Sebuah suara penuh ejekan datang dari jauh. Di benteng gunung di luar ruang terbuka, sesosok mendarat di ruang terbuka bagaikan kilat. Orang ini menginjak salju tanpa meninggalkan jejak. Di tengah salju yang tebal, dia bagaikan bunga teratai putih tanpa noda. Bahkan butiran salju pun tidak dapat menodai tubuhnya. Wen panjang. Sifu menatap sosok ini, dan niat membunuh di matanya melonjak tak terkendali. Feng Buming menggertakan giginya saat dia melihat sosok ini, seolah dia ingin menguliti orang ini hidup-hidup. Delapan jenius ras asing yang bersembunyi di samping juga memandang Zua Wen dengan heran. Mereka tidak menyangka Long Wen begitu berani. Feng Buming dan Sifu sudah ada di sini, tetapi dia masih berani datang begitu terang-terangan. Apakah dia di sini untuk mati? Long Wen, kamu sungguh hebat. Setelah hari ini, aku, Feng Buming, akan membunuhmu atas nama orang-orang Phoenix. Feng Buming berkata dengan dingin. Anda, apakah kamu layak? Zua Wen melirik Feng Buming dengan acuh-ta'acuh, tetapi mencibir dengan jijik. Kali ini, dia benar-benar membuat Feng Buming marah. Sifu membencinya dalam segala hal, dan dia menerimanya. Bagaimanapun, faktanya Sifu lebih kuat darinya. Namun, siapakah Long Wen ini? Dia hanyalah seekor semut dari ras kecil. Dia benar-benar bersikap angkuh dan meremehkannya. Siapakah Long Wen ini? 3.344 Pemukulan dengan kekerasan Saat Feng Buming menyerang, Sifu berdiri tak bergerak. Dia menatap Zua Wen dan ingin melihat bagaimana Long Wen akan menghindari serangan Feng Buming. Meskipun dia memiliki kesan yang mendalam tentang pembunuhan hebat Zua Wen terhadap Si Yu di tanah yang dijaga. Namun menurutnya, masih terdapat kesenjangan besar antara dirinya dan seorang master surga tingkat awal seperti Feng Buming. Mati! Tangan kanan Feng Buming membentuk telapak tangan dan menghantam ke bawah. Api yang mengerikan menutupi permukaan telapak tangannya seperti kilat. Dalam sekejap, suhu di sekitar yang awalnya dingin karena tebalnya salju, tiba-tiba naik dan menjadi panas seperti tungku perapian. Salju tebal mencair menjadi uap air dalam skala besar. Feng Buming telah menggunakan seluruh kekuatannya. Jurus ini mengerahkan sebagian besar kekuatannya yang cukup untuk melukai seorang master surga tahap awal. Wajah para jenius suku asing lainnya, yang bersembunyi di samping, berubah ketika mereka melihat gerakan Feng Buming. Upil mata mereka mengecil. Mereka tahu bahwa Zhuowen sudah tamat. Gerakan Feng Buming terlalu mengerikan. Sifu juga menganggup diam-diam. Jurus Feng Buming sangat kuat. Bahkan jika dia menghadapinya secara langsung, dia harus berusaha keras untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi, orang yang menghadapi langkah ini adalah Zhuowen, yang selama ini dianggapnya sebagai orang yang bukan siapa-siapa. Zhuowen berdiri di tempat yang sama, tatapannya dingin. Dia menatap telapak tangan Feng Buming yang terbungkus api mengerikan dan mencibir dalam hatinya. Itu hanya pukulan biasa. Sebelum dia berhasil menerobos, dia telah mengalahkan Feng Buming. Sekarang setelah tubuh suci pangunnya membaik lagi, dia tidak menganggap serius Feng Buming sama sekali. Ledakan. Saat tinju dan telapak tangan saling beradu, terjadilah luapan amarah yang amat dahsyat. Cahaya yang menyelaukan meledak di antara Zhuowen dan Feng Buming, bagaikan matahari terbit, memancarkan cahaya dan panas sepuasnya. Wajah Feng Buming berubah. Saat dia bersentuhan dengan tinju Zhuowen, dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dan tak tertahankan melonjak dan memenuhi seluruh tubuhnya. Aduh! Feng Buming memuntahkan setegup darah. Kekuatan telapak tangannya benar-benar hilang. Mata Feng Buming dipenuhi kengerian. Dia buru-buru mundur, berniat untuk melarikan diri dari ledakan itu. Sayangnya, sebuah tangan dengan cepat terulur. Sebelum Feng Buming sempat bereaksi, tangan itu mencengkram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Ah! Feng Buming berteriak sedih dan marah. Ia mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari tangan itu. Sayangnya, dia gagal pada akhirnya. Telapak tangan itu seakan memiliki kekuatan yang mengguncang bumi, mencengkram lehernya dengan kuat. Dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Dan Feng Buming juga melihat wajah sebenarnya dari telapak tangan ini. Bagaimana ini mungkin, Long Wen Long Feng Buming terjemahan, dengan susah payah, hatinya bergejolak. Dari Long Wen, adalah. Pada saat ini, sisa-sisa pertempuran telah sepenuhnya menghilang. Ketika delapan orang luar yang tersisa dan anak-anak anjing mayat melihat pemandangan di tengah pertempuran, mereka semua tercengang. Zuo Wen berdiri di tempat semula seperti tombak, dan Feng Buming, yang tadinya masih menakutkan, dengan mudah diangkat oleh Zuo Wen dengan satu tangan. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan sangat terhina. Ada apa dengan teks naga ini? Apakah Feng Buming kalah darinya? Bukankah kamu sedang bicara omong kosong? Tidakkah kau melihat Feng Buming berjuang di tangan Long Wen? Long Wen ini benar-benar pandai menyembunyikan kekuatannya. Kekuatannya sungguh mengerikan, bahkan Feng Buming pun pernah dipukuli habis-habisan olehnya. Petik 2.2 Ada pun delapan orang luar yang bersembunyi jauh dari Zuo Wen, mereka semua mundur sejauh yang mereka bisa, mencoba yang terbaik untuk menjauh darinya sejauh mungkin. Mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan Long Wen sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa Long Wen begitu kuat hingga mampu mengalahkan Feng Buming dalam waktu sesingkat itu? Bahkan seorang pelayan mayat mungkin tidak dapat melakukannya. Dengan pikiran-pikiran tersebut, kedelapan orang luar itu tak dapat menahan diri untuk tidak menatap bangkai anak anjing itu. Sifu berdiri di tempat dengan alisnya sedikit berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Keterkejutan Sifu tidak kalah dari delapan orang luar. Dia selalu menganggap Zuo Wen sebagai seekor semut dan merasa bahwa selama dia bergerak, itu sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Zuo Wen. Namun sekarang, pikirannya terguncang karena Long Wen benar-benar mengalahkan Feng Buming dalam satu gerakan. Dia sudah memiliki kekuatan seorang Master of Heaven tahap awal, dan itu bukanlah kekuatan seorang Master of Heaven tahap awal biasa. Setidaknya, dia memiliki kekuatan untuk melawannya. Kakak Sifu, apa yang masih kau berdiri di sana? Long Wen ini tidak sederhana. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkannya. Feng Buming melihat Sifu sedang linglung dan buru-buru berteriak kegirangan. Sekarang dia ditahan oleh Zuo Wen, dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Sifu. Bising. Zuo Wen mendengus dingin, dan tangan kanannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Feng Buming menjerit saat kekuatan mengerikan ini menyerbu tubuhnya. Kemudian, tubuhnya meledak inci demi inci. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah, dan dia tidak bisa lebih mati lagi. Setelah membunuh Feng Buming, Zuo Wen menoleh ke arah Sifu dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang giliranmu. Wajah Sifu tampak muram. Dia sekarang dipenuhi rasa takut terhadap Zuo Wen. Kau hanya dari klan kecil. Kenapa kau punya kekuatan sebesar itu? Anda pasti punya rahasia yang tak terkatakan. Long Wen, aku sudah berubah pikiran sekarang. Setelah konferensi lagu penyihir, aku tidak berencana untuk membunuhmu. Klan hantu mayat kami tidak akan mengejar apa yang telah kau lakukan sebelumnya. Selama kau menyerahkan rahasiamu, kami akan secara otomatis menarik diri dari situasi ini. Kau tidak hanya tidak akan mati, tetapi aku juga akan menjadikanmu anjing dari klan hantu mayat kami. Kata Sifu. Bodoh, hari ini, aku bukan saja akan membunuhmu, tetapi aku juga tidak takut pada klan hantu mayatmu. Jika klan hantu mayatmu ingin melawanku, maka aku akan menghancurkan klan hantu mayatmu. Setelah Zuo Wen perlahan selesai berbicara, dia menghilang di tempat, hanya meninggalkan gelombang udara yang mengerikan. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan Sifu. Tinju kanannya melesat seperti kilat, membawa kekuatan ribuan kilogram. Tidak bisa dihancurkan. Wajah Sifu berubah jelek. Dia juga menyerang dengan sekuat tenaga dan berkata dengan dingin, kalau begitu, mati saja kau. Bahkan jika kau berlutut dan memohon belas kasihan setelah ini, kau tetap mati. Juga, jangan berpikir bahwa kau adalah lawanku hanya karena kau membunuh Feng Buming. Di mataku, Feng Buming hanyalah sampah. Sangat mudah bagiku untuk membunuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, Zuo Wen dan Sifu bertabrakan. Ledakan mengerikan terus meledak di sekitar mereka berdua. Aduh. Setelah lebih dari sepuluh ronde, Sifu tiba-tiba memuntahkan darah dan jatuh ke tanah dalam kondisi mengenaskan. Zuo Wen melayang di udara dan menatap Sifu yang sedang berjuang di tanah. Setelah tubuh suci pangu dipromosikan, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bagaimanapun, tubuh sucinya telah mengintip misteri delapan bintang. Kekuatannya telah meningkat secara signifikan. 3.345 Kekuatan Pedang Jiwa Ilahi Feng Buming memang orang tak berguna, dan kau hanya orang tak berguna yang sedikit lebih kuat dari Feng Buming. Kalian berdua hanya orang-orang yang tidak berguna. Apa kalian pikir kalian hebat karena bergosip di belakangku? Zuo Wen melayang di udara dan menatap Sifu dari atas. Suaranya sekeras guntur yang teredam. Sifu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berusaha berdiri. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zuo Wen dengan ngeri, tetapi ekspresinya menjadi sangat buruk. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan Long Wen. Dengan kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Long Wen barusan, dia mungkin bisa bersaing dengan Wu Xing Yuan. Terutama perkataan Zuo Wen tadi, bagaikan jarum yang menusuk jantungnya, menimbulkan rasa sakit dan duka yang tak tertahankan. Long Wen, aku telah meremehkanmu. Aku sungguh tidak menyangka kekuatanmu begitu hebat. Tapi aku khawatir tidak akan semudah itu bagimu untuk mengalahkanku. Mata Sifu dingin, dan gas hitam di sekelilingnya tiba-tiba keluar. Suara mendesing. Kemudian, sembilan sosok hitam keluar dari gas hitam dan mengepung Zuo Wen dalam sekejap. Zuo Wen memperhatikan dengan saksama dan menemukan bahwa sembilan bayangan hitam ini sebenarnya adalah sembilan tengkorak hitam pekat. Setiap tengkorak hanya seukuran kepalan tangan. Terutama mata tengkorak itu yang kosong, mereka seakan sedang menatapnya, tampak sangat aneh. Pengepungan sembilan tengkorak. Suara Sifu tajam. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan menggigit ujung lidahnya pada saat yang sama, meludahi sembilan tengkorak itu. Tiba-tiba, aura dari sembilan tengkorak itu menjadi sangat kuat dan menakutkan. Gas hitam yang tak berujung melonjak keluar seperti gelombang, seolah-olah telah berubah menjadi lautan awan hitam. Zuo Wen dapat merasakan niat membunuh yang tak tertandingi dalam lautan awan hitam. Dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi kartu truf terakhir Sifu. Kekuatannya sangat mengesankan. Bahkan Zuo Wen menunjukkan ekspresi serius. Di sisi lain, setelah Sifu memuntahkan saripati darah, wajahnya sangat pucat, seperti wajah orang mati. Jelas, harga yang dibayar Sifu untuk menggunakan jurus ini pasti sangat tinggi. Long Wen, kau bisa menggunakan jurus ini sebelum aku, jadi kau bisa dianggap mati dengan pantas. Suara anak anjing mayat itu setajam suara roh jahat saat ia mengeluarkan tawa yang mengerikan. Pengepungan sembilan tengkorak ini adalah teknik rahasia mengerikan yang mengharuskan mengeluarkan sejumlah besar esensi darah untuk mengaktifkannya. Di masa lalu, dia mengandalkan seni rahasia ini untuk melukai seorang master pencapai surga tingkat menengah. Meskipun dia hanya seorang Empyrean Lord tingkat menengah, dia masih seorang Empyrean Lord tingkat menengah. Dia jauh lebih kuat daripada seorang Empyrean Lord tingkat awal. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikannya teknik rahasia Sifu. Ekspresi delapan jenius luar lainnya, yang menonton dari jauh, berubah drastis saat Sifu menggunakan pengepungan sembilan kerangka. Mereka semua telah mendengar tentang kartu truf Sifu dan tahu betapa mengerikannya itu. Bagi mereka, meski jurus ini tidak dapat menghancurkan Long Wen, namun jurus ini pasti dapat melukainya dengan parah. Ledakan, ledakan. Sembilan tengkorak itu mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga dan langsung menyerbu dari sembilan arah yang berbeda. Dalam sekejap, mereka meledak di tubuh Zwa Wen. Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menghalangi pandangannya. Dia hanya bisa mendengar ledakan yang mengerikan dan tajam di dalam. Pu Chi. Sifu jatuh ke tanah dan memuntahkan setegup darah lagi. Namun, ekspresinya cukup santai. Dia yakin bahwa pengepungan sembilan tengkorak ini pasti dapat membunuh Zwa Wen. Ini karena teknik rahasianya belum pernah gagal sebelumnya. Ledakan. Fluktuasi pengepungan sembilan tengkorak segera menghilang, tetapi suara acuh-ta'acuh datang dari udara. Sifu, apakah ini kartu trufmu? Biasa saja. Sifu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zwa Wen yang berada di udara dengan tak percaya. Dia melihat tubuh Zwa Wen dikelilingi oleh cahaya putih yang menyelaukan. Cahaya putih ini seperti perisai pelindung yang menyelimuti tubuh Zwa Wen, membentuk pertahanan yang kuat. Meskipun ada banyak retakan di permukaan cahaya putih ini, Zwa Wen tidak mengalami kerusakan apapun. Sebagian besar kerusakan diblokir oleh cahaya putih yang menutupi permukaan tubuhnya. Saat pengepungan sembilan tengkorak benar-benar meletus, Zwa Wen menggunakan cahaya penciptaan yang mendalam. Lima makna mendalam yang dikuasainya adalah yang paling cocok dengan tubuh suci pangu. Seiring dengan meningkatnya ranah tubuh suci pangunya, kekuatan lima makna mendalam juga meningkat. Tubuh suci pangunya sudah tak terkalahkan dan memiliki pertahanan yang luar biasa. Selain kekuatan pertahanan cahaya penciptaan yang mendalam yang mengerikan, Zwa Wen mampu menahan serangan penuh dari seorang Master Tongtian tingkat menengah, apalagi serangan putus asa Sipu. Ini tidak mungkin. Kamu, kamu baik-baik saja. Sipu menjerit dan hampir pingsan. Ini adalah kartu truf terbaiknya. Kartu ini pernah melukai seorang Master Tongtian tingkat menengah, tetapi orang ini benar-benar berhasil memblokirnya. Pada saat ini, kepercayaan diri Sipu benar-benar runtuh, dan dia bahkan menjadi takut. Dia menyadari bahwa kekuatan Long Wen jauh lebih kuat daripadanya. Pikiran ini membuatnya gila dan dia tidak ingin mempercayainya sama sekali. Wah! Zwo Wen melompat turun dan menginjak mayat di bawah kakinya. Setelah Sipu menggunakan pengepungan sembilan tengkorak, dia hampir menghabiskan seluruh energinya. Pada saat ini, dia hampir tidak berdaya untuk melawan. Long Wen, percuma saja kau membunuhku di sini. Setelah aku mati, aku akan langsung dibangkitkan di dunia luar. Saat itu tiba, klan Gol tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka pasti akan memburu dan membunuhmu. Apa gunanya menjadi kuat? Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, bisakah kamu bersaing dengan klan Gol kami? Sipu berteriak dengan gila. Haha! Hanya karena apa yang kau katakan, kau akan mati di sini. Kau tidak akan punya kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Zwo Wen mencibir. Lelucon macam apa ini? Tidak mungkin mati di sini. Sipu mencibir. Kau benar. Di dunia ini, sebelum kau mati, ia akan melindungi jiwa ilahimu dan memindahkan jiwa ilahimu keluar. Tubuh fisik kita secara otomatis terbentuk oleh dunia ini. Menghancurkan tubuh fisikmu secara alami tidak akan membunuhmu. Namun, sebelum jiwa ketuhananmu terpancar dan menghancurkan jiwa ketuhananmu, kau juga pasti sudah mati. Kata Zwo Wen dengan dingin. Sipu menggigil dan langsung tertawa. Menghancurkan jiwa ilahiku. Long Wen, kamu terlalu banyak berpikir. Dunia ini punya aturan. Saat jiwa ilahiku terluka, jiwa ilahiku akan langsung diteleportasi. Kau paling-paling hanya bisa melukai jiwa ilahiku sedikit. Kau tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Metode biasa memang tidak bisa melakukannya. Namun, serangan yang menargetkan jiwa ilahi sudah cukup. Seperti yang dikatakan Zwo Wen, dia mengaduk niat pedang jiwa ilahi yang telah mengembun menjadi pedang di dalam jiwa ilahinya. Seketika Sipu kehilangan fokusnya, niat pedang jiwa ilahi tiba-tiba terpancar dari antara kedua alis Zwo Wen, berubah menjadi niat pedang yang tak berwujud dan tak berwujud, langsung menyerbu ke dalam gelabela Sipu. Sebelum gelabelanya bereaksi, dia hanya merasakan jiwa ilahinya berubah menjadi gumpalan pasta, dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak sedih. Pada saat jiwa ilahi Sipu dihancurkan tanpa alasan, Zwo Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam dunia ini, ada suatu kekuatan yang membungkus jiwa ilahi Sipu dan memindahkannya. Namun, Zwo Wen tidak khawatir. Niat pedang jiwa ilahinya terlalu kuat. Terlebih lagi, niat itu telah memasuki bagian dalam jiwa ilahi Sipu. 3346 Hasilnya Saat Zwo Wen membunuh Sipu, delapan jenius suku asing yang menonton di tepi tanah bersalju bergidik. Mereka menatap Zwo Wen dengan ketakutan di mata mereka. Apakah kalian berdelapan ingin melawan aku juga? Zwo Wen berbalik dan menatap delapan orang jenius suku asing yang dipenuhi rasa takut saat dia bertanya dengan tenang. Delapan jenius suku asing saling memandang dan berlutut dengan satu kaki untuk menunjukkan bahwa mereka telah menyerah. Bunuh diri kalian! Jangan merepotkanku! Zwo Wen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang. Delapan orang jenius suku asing itu menghela nafas dan memilih bunuh diri. Long Wen bahkan telah membunuh para jenius seperti Feng Buming dan Sifu. Bahkan jika mereka bergabung, peluang mereka untuk menang sangat tipis. Mereka mungkin juga bunuh diri untuk menghindari penghinaan. Setelah delapan jenius suku asing itu bunuh diri dan menghilang ke tanah bersalju, Zwo Wen tidak dibawa pergi dari angkasa. Sebaliknya, suara di jiang semakin keras di langit. Suaranya semakin dekat. Zwo Wen tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok ilusi besar di jiang menukik ke bawah dan menyelimuti Zwo Wen dalam sekejap. Dua belas patung leluhur penyihir di tanah terjaga akan memancarkan cahaya putih dari waktu ke waktu, dan para jenius suku asing akan diteleportasi keluar. Para jenius suku asing yang diteleportasi keluar pada dasarnya tersingkir. Tiba-tiba, setelah sinar putih terakhir bersinar dari patung naga lilin, terdengar suara gemuru binatang buas yang keras dan jelas. Suara itu mengguncang langit dan bumi, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Kemudian suatu sosok yang sangat besar melesat keluar dari patung naga lilin dan menyerbu ke langit. Semua jenius suku asing di Guarded Ground terkejut. Ketika mereka melihat sosok itu, mereka hampir terkejut. Wajah asli dari sosok itu adalah tubuh asli dari leluhur penyihir, naga lilin. Naga lilin yang besar melayang di langit. Tidak mungkin. Apakah leluhur penyihir hidup kembali? Bagaimana itu mungkin? Tidak, ini bukan naga lilin yang sebenarnya. Itu seharusnya bayangan naga lilin. Lihat, ada sosok yang berdiri di atas sosok ilusi naga lilin. Itu usinyuan dari suku penyihir. Banyak ras alien yang ketakutan. Namun, mereka segera menyadari bahwa usinyuan berdiri dengan bangga dengan kedua tangannya di belakang punggungnya di atas bayangan naga lilin. Di dunia patung penyihir leluhur, mengalahkan semua pesaing akan memicu penampakan penyihir leluhur, yang kemudian akan muncul di tanah terjaga. Tampaknya usinyuan telah memimpin dalam menghadapi semua pesaingnya. Wu Wuxian menatap usinyuan di bayangan naga lilin dengan ekspresi puas. Suaranya yang agak tua kemudian terdengar dan menjelaskan fenomena ini kepada semua orang. Semua orang menunjukkan ekspresi lega. Tampaknya kemunculan bayangan penyihir leluhur berarti seseorang telah menang. Tidak lama setelah Wuxian muncul, dua patung penyihir leluhur lainnya juga menunjukkan tanda-tanda kelainan. Hantu penyihir leluhur masing-masing terbang keluar. Berdiri di masing-masing dari dua siluet dukun leluhur adalah jenius dari klan Ruba Ekor Sembilan, Wu Qutong, dan jenius dari klan Serigala Bulan, Tukian. Senior Tukian telah maju. Dia telah memperoleh satu dari dua belas slot. Kian Ping, yang berada di tim klan Serigala Bulan, berteriak dengan gembira. Pemimpin klan Serigala Bulan, Etae He, juga tersenyum puas. Tukian adalah junior yang sangat diharapkannya. Kekuatan dan bakatnya sangat hebat. Meskipun dia tidak sekuat Wu Xing Yuan, dia tidak jauh lebih lemah dari Sifu dari klan Roh Mayat. Sulit baginya untuk menemukan lawan yang sepadan di tahap awal alam Master Tong Tian. Kenyataan bahwa Tukian bisa keluar secepat itu membuat Etae He cukup gembira. Tidak lama setelah Wu Qutong dan Tukian keluar, patung-patung penyihir leluhur lainnya juga telah menyelesaikan pertempuran mereka. Para pemenang menunggangi bayangan penyihir leluhur dan muncul di langit di atas patung-patung itu, menatap ke bawah ke semua ras alien di tanah terjaga. Tak lama kemudian, sepuluh orang jenius itu telah menyelesaikan pertarungan mereka. Kesepuluh orang jenius ini semuanya adalah para jenius dari sepuluh suku besar. Perlu disebutkan bahwa di antara tiga jenius suku penyihir, selain Wu Xing Yuan, Wu Xiuran dan Wu Wenbin juga telah memperoleh slot. Mereka masing-masing berdiri di atas bayangan penyihir leluhur dan melihat ke bawah ke tanah yang dijaga. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah Jing Shan, seorang jenius ras alien dari suku kecil. Dia benar-benar mendapatkan salah satu slot. Si jenius dari sepuluh suku besar yang disingkirkan Jing Shan adalah si jenius dari suku manusia Duyung, Jiao Sha. Ketika pemenang ke sebelas terungkap, semua ras asing terkejut. Ini karena pemenang ke sebelas masih bukan seorang jenius dari salah satu dari sepuluh ras teratas. Sebaliknya, ia adalah seorang jenius dari ras kecil. Dan jenius dari ras kecil ini tampaknya disebut bintang ungu. Banyak orang tahu bahwa Zixing memiliki hubungan baik dengan Long Wen. Namun, banyak ras alien merasa bahwa Zixing cukup beruntung. Karena Feng Buming dan Zifu, dua jenius dari sepuluh suku besar, telah memasuki patung di Jiang, tidak ada jenius dari sepuluh suku besar di patung penyihir leluhur yang dimasuki Zwei Star. Setelah pemenang ke sebelas diumumkan, seluruh perhatian ras alien tertuju pada patung di Jiang. Mereka semua tahu bahwa ada dua orang jenius dari sepuluh suku besar di patung di Jiang, yaitu Feng Buming dari suku Phoenix dan Zifu dari suku Hantu Mayat. Selain itu, ada juga Long Wen yang telah membuat namanya terkenal di tahap kedua. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan mendapatkan posisi terakhir. Akan tetapi, sebagian besar ras alien di bawah dengan suara bulat meyakini bahwa Zifu dari suku Kors Goal akan menjadi pihak yang tertawa terakhir. Feng Liluo dari suku Phoenix sangat cemas. Dia membenci Long Wen sampai ke dasar hatinya. Dia malah memilih patung di Jiang tempat Feng Buming berada dan membawa Zifu ke dalam. Tuan Phoenix, Anda tidak perlu melakukan ini. Kekuatan Buming tidak lemah. Dia mungkin tidak akan kalah dari Zifu. Tetua Agung Muyu tidak dapat menahan diri untuk membujuk Feng Liluo ketika dia melihat bahwa Feng Liluo sedang gelisah. Feng Liluo menggelengkan kepalanya dan berkata, Muyu, bukannya kamu tidak tahu seberapa kuatnya Zifu. Dulu dia berani bersaing dengan Wu Xingyuan, dan dia sudah menjadi Master Skyreach seribu tahun yang lalu. Buming baru dipromosikan menjadi Master Skyreach selama setengah tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Zifu? Muyu terdiam. Dia hanya berusaha menghibur Feng Liluo. Dia tentu tahu betapa kuatnya Zifu. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Feng Buming. Namun, dia masih memiliki harapan di hatinya. Mungkin Feng Buming akan bergabung dengan para jenius ras alien lainnya untuk mengepung Zifu. Dengan begitu, Feng Buming akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Zifu. Semua ini karena Long Wen terkutuk itu. Setelah konferensi lagu penyihir berakhir, kita harus mencabik-cabik Long Wen. Tetua ketiga Anian mendengus dingin. Huff, Long Wen pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kata Feng Liluo. Pada saat itu, cahaya teleportasi muncul di patung di Jiang, dan segera menarik perhatian banyak ras alien. Mereka menyadari bahwa itu tampaknya menjadi pertama kalinya cahaya teleportasi muncul di patung di Jiang. Dengan kata lain, di dunia patung lainnya, orang pertama baru saja tersingkir di patung di Jiang. Hal ini membuat banyak ras alien merasa aneh dan tidak dapat dipercaya. Ketika cahaya teleportasi berangsur-angsur memudar, sosok yang terungkap menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Karena orang pertama yang tereliminasi dari patung di Jiang adalah jenius orang Phoenix, Feng Buming. Berderak. 3347. Kematian Zifu. Setelah melihat Feng Liluo tersingkir, tidak ada ras asing yang terlalu terkejut. Zifu terlalu kuat. Dalam ekspektasi mereka, mereka mengira Feng Buming bukan tandingan Zifu. Jika mereka tersingkir, ada kemungkinan besar Feng Buming akan tersingkir. Situasi saat ini memang mirip dengan apa yang mereka duga. Sepertinya pemenang terakhir patung di Jiang adalah Zifu dari klan hantu mayat. Sebenarnya, saat Zifu memasuki patung di Jiang, kemenangan sudah diputuskan. Sungguh disayangkan bagi Feng Buming. Dia juga memiliki peluang besar untuk mendapatkan tempat, tetapi dia ditipu oleh Long Wen. Long Wen sudah tamat. Orang-orang Phoenix dan klan hantu mayat tidak akan membiarkannya pergi. Setelah pertemuan lagu dukun ini berakhir, kupikir dia pasti akan mati. Haha, Long Wen memang idiot. Dia hanya klan kecil, tapi dia berani memprovokasi klan hantu mayat dan orang-orang Phoenix. Dia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Banyak ras asing berdiskusi dengan bersemangat. Kata-kata mereka bisa dikatakan sangat meremehkan Long Wen. Patriar klan goul mayat, Xi'in Marsh, bahkan tersenyum. Saat Feng Buming keluar, dia tahu bahwa Zifu pasti akan menang. Feng Buming pasti telah dibunuh oleh Zifu. Adapun Long Wen, Xi'in Marsh tidak pernah menganggapnya serius. Long Wen ditakdirkan untuk dilenyapkan oleh Zifu. Setelah ini, klan hantu mayat akan menangkap Long Wen dan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Beraninya dia membunuh seorang jenius dari klan goul mayat. Dia pasti sudah lelah hidup. Wajah Feng Buming sedikit pucat. Ia menundukkan kepalanya dan kembali ke kelompok orang Phoenix. Ia segera berlutut di depan Feng Liluo dan berkata, Buming telah mengecewakan Tuan Phoenix. Aku bersedia menerima hukuman. Feng Liluo menatap Feng Buming dengan dingin. Dia sudah tenang. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia berkata dengan dingin, Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya bisa menyalahkan Long Wen. Dia memikat Zifu ke dalam patung di Jiang. Meskipun kamu telah naik ke master surga, tetapi jarak antara kamu dan Zifu masih tidak kecil. Dapat dimengerti kalau kamu kalah dari Zifu. Feng Buming ingin mengatakan bahwa dia dikalahkan oleh Long Wen, tetapi dia menahan diri. Dia tahu betul bahwa jika dia benar-benar mengatakan bahwa Long Wen telah mengalahkannya, Feng Liluo tidak akan mudah dihadapi. Mungkin dia akan menjadi marah dan membunuhnya di tempat. Demi menyelamatkan hidupnya, Feng Buming tetap diam dan tidak berniat mengatakan kebenaran. Bangunlah dan kembalilah padaku. Setelah konferensi lagu bertuah selesai, kami akan kembali. Tetapi sebelum kembali, dia harus menangkap Long Wen itu. Anak ini telah merusak rencana kita. Kita harus membuatnya menyesal, kata Feng Liluo dengan kejam. Feng Buming berdiri di samping Feng Liluo dan menatap patung di Jiang dengan muram. Kekuatan Long Wen sangat kuat. Dia agak ragu apakah anak anjing mayat itu dapat mengalahkan Long Wen. Betapa menggelikannya. Bagaimanapun, Sifu adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan di tahap awal Lord Alhaven. Meskipun Long Wen dapat dengan mudah mengalahkanku, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Sifu. Kali ini, Sifu pasti bisa menyingkirkan Long Wen. Feng Buming berkata dalam hati. Saat Feng Buming memikirkan hal itu, cahaya teleportasi lain muncul di patung di Jiang. Di antara 12 patung penyihir leluhur, hanya patung di Jiang yang belum mengakhiri pertempuran. Oleh karena itu, setiap perubahan pada patung di Jiang diawasi dengan ketat oleh banyak ras asing. Para pemimpin ras hantu mayat, Kors Yin Huan dari ras Phoenix, Feng Liluo, dan 10 ras lainnya, tak dapat tidak memperhatikan sosok kedua yang keluar. Saat sosok kedua muncul, seluruh guardet ground menjadi sunyi. Bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Kemudian, seluruh guardet ground menjadi gempar. Keributan melanda bagaikan air pasang. Sebab, tokoh kedua tak lain adalah Sifu, sosok yang menjadi harapan semua orang untuk menang. Pada saat ini, wajah Sifu sangat jelek. Dia sangat pucat saat dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak dengan sedih. Di depan keningnya, keringat dingin berjatuhan bagai hujan, derai-derai-derai ke tanah. Ah, tidak. Sifu memegangi kepalanya dan berteriak dengan sedih. Kemudian, kepalanya tiba-tiba meledak. Niat pedang yang mengerikan membubung ke langit dan dengan cepat menghilang di udara. Wah, Sifu jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat tanpa kepala. Dia benar-benar mati. Peristiwa yang tak terduga ini benar-benar menggemparkan semua ras asing. Wajah sebelas jenius lainnya dari patung penyihir leluhur juga membeku. Mereka menatap Sifu yang jatuh dengan mata serius. Hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Wu Xing Yuan membuka matanya. Dia menatap mayat Sifu dan mengerutkan kening. Tatapannya sangat rumit dan penuh keraguan. Apa yang sedang terjadi? Apakah Sifu sudah mati? Feng Buming tercengang. Feng Liluo dan orang-orang Phoenix lainnya juga tercengang. Apa yang terjadi di depan mereka benar-benar tidak masuk akal. Tim Kors Goel Rache gempar. Pemimpin mereka, wajah Si Yin Huan membeku. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuh Si Yin Huan. Kemudian, Si Yin Huan menghilang di tempat dan muncul di samping mayat Sifu. Siapa ini? Siapa yang membunuh Sifu? Si Yin Huan hampir kehilangan akal sehatnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Wu Wuxian. Dia bertanya, Pendeta Agung, kau harus memberiku penjelasan. Bukankah kamu mengatakan tidak mungkin untuk benar-benar mati di dunia patung penyihir leluhur? Tapi apa yang terjadi di sini? Bagaimana Sifu mati? Wu Wuxian sedikit mengernyit. Dia juga merasa agak aneh. Di dunia patung penyihir leluhur, begitu seorang kontestan terbunuh, jiwa ilahi mereka akan segera dilindungi dan diteleportasi keluar. Secara umum, tidak mungkin mati. Kecuali seseorang pandai dalam serangan jiwa ilahi. Mereka menggunakan jiwa ilahi yang kuat untuk memusnahkan jiwa ilahi Sifu. Itulah sebabnya Sifu akhirnya mati. Wu Wuxian teringat akan esensi pedang mengerikan yang membubung ke langit setelah kepala Sifu meledak sebelum dia meninggal. Dia yakin itu adalah teknik serangan jiwa ilahi. Teknik rahasia semacam ini terlalu langka. Hanya ada beberapa di seluruh alam surgawi primitif. Dia terkejut melihatnya di sini. Siapakah orangnya? Bisa menggunakan teknik serangan jiwa ilahi yang begitu kuat? Mungkinkah itu Longwen? Wu Wuxian memikirkan Longwen, tetapi segera merasa bahwa idenya tidak realistis. Longwen hanya berasal dari klan kecil. Bagaimana dia bisa memiliki teknik rahasia seperti itu? Ah, beraninya dia membunuh Sifu. Aku akan membuat pembunuhnya membayar harganya. Imam besar, jika aku menemukan pembunuh yang sebenarnya, aku akan membunuhnya. Jangan hentikan aku, mayat Yin Ma berkata dengan keras. Wu Wuxian berkata dengan dingin, pertemuan lagu penyihir belum berakhir. Kau tidak boleh melakukannya. Jika kau bersikeras melakukannya, kau akan melawan suku penyihir. Setelah pertemuan lagu bertuah, aku tidak akan peduli dengan dendam pribadimu. Jantung Kors Yin Ma bergetar. Akhirnya dia bisa tenang kembali. Dia menangkupkan tangannya ke arah Wu Wuxian dan kembali ke tim Kors Goal Tribe dengan tubuh Sifu. Namun, tatapan Kors Yin Ma tertuju pada patung di Jiang. Dia yakin bahwa pemenang patung di Jiang haruslah pembunuh sebenarnya yang membunuh Sifu. Setelah pertemuan lagu bertuah berakhir, dia akan membuat pembunuh sebenarnya membayar harga yang mahal. Adapun suku-suku asing di sekitarnya, mereka benar-benar gelisah. Banyak dari mereka yang menebak siapa yang telah membunuh Sifu, dan siapa yang memiliki kemampuan hebat seperti itu. Busing, apa yang terjadi? Feng Liluo bertanya dengan tegas. Feng Busing menggigil dan berkata dengan suara gemetar, Sifu itu seharusnya dibunuh oleh Longwen. Faktanya, aku juga disingkirkan oleh Longwen. Hanya Longwen yang bisa membunuh Sifu. Pada saat ini, hati Feng Busing masih dipenuhi rasa takut. Dia tidak menyangka akan terbunuh di dunia patung penyihir leluhur. Kalau saja Longwen memperlakukannya dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan Sifu, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. 3.348 Niat membunuh Kelainan Feng Liluo tidak diperhatikan oleh ras asing lainnya karena perhatian mereka tertuju pada patung di Jiang. Feng Buming telah tersingkir, dan Sifu telah terbunuh. Semua pesaing terkuat di patung di Jiang telah tersingkir. Siapakah yang akan menjadi pemenang di patung di Jiang? Semua ras asing berharap-harap cemas ingin mengetahui siapa pemenangnya. Feng Liluo menenangkan dirinya kembali dan berkata dengan suara yang dalam, Buming, benarkah itu? Mata Feng Buming berkedip, dan dia mendesah pelan, karena Longwen memiliki kekuatan untuk melenyapkanku, dia pasti sangat kuat. Dia jelas salah satu yang terbaik di patung di Jiang. Selain dia, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Longwen, yang berasal dari klan kecil, benar-benar dapat mengalahkan Buming dan Sifu, dua orang jenius yang hebat. Rahasia anak ini pasti berada di luar imajinasi kita. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menumbuhkan kekuatan sekuat itu hanya dengan latar belakang klan kecil, kata Tetua Agung Muyu dengan suara yang dalam. Kita tidak boleh meremehkan Longwen. Setelah pertemuan lagu penyihir berakhir, kita tidak boleh bertindak gegabuh. Kita hanya perlu menonton pertunjukannya perlahan-lahan. Anak ini telah menyinggung klan hantu mayat. Cepat atau lambat rawain mayat akan menemukannya. Saat itu, kita akan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Kita akan melihat kartu truf sekuat apa yang dimiliki Longwen. Kemudian, kita akan mencari kesempatan untuk mengalahkan Longwen sepenuhnya dan menjadi nelayan. Feng Liluo berkata dengan acuh tak acuh. Tetua Agung dan Tetua Ketiga saling berpandangan, lalu menangkupkan tangan ke arah Feng Liluo dan menganggup tanda setuju. Tak lama kemudian, delapan sosok muncul satu persatu dari patung di Jiang. Delapan sosok ini semuanya adalah para jenius dari klan besar. Pada saat itu, mereka semua menundukkan kepala dan kembali ke tim masing-masing. Pada saat yang sama, berita tentang Longwen yang mengalahkan Feng Buming dan Sifu, dan memperoleh kemenangan terakhir, menyebar di antara ras asing. Berita itu datang dari mulut delapan jenius dari klan besar yang diutus, jadi itu pasti benar. Berita ini membuat semua ras asing terkejut. Mereka juga tidak menyangka bahwa pemenang akhirnya adalah Longwen. Dengan kata lain, kematian Sifu disebabkan oleh Longwen. Huff, Longwen, kau pasti mati. Pertama, kau membunuh Korsyu dari klan Goul Mayatku, dan sekarang kau bahkan telah membunuh Sifu. Jika aku, Kors Yinmarsh, tidak membunuhmu, maka aku tidak layak menjadi patriar klan Goul Mayat. Tatapan mata mayat Yinmah dingin saat dia menyatakan bahwa siapapun yang mendekati Longwen akan menjadi musuh klan hantu mayatnya. Klan hantu mayat tidak akan menyianyiakan usahanya untuk membunuh musuh manapun yang mengancam mereka. Kata-kata ini jelas sangat menakutkan. Banyak ras asing tidak berani mendekati Longwen. Lagi pula, jika mereka melakukannya, mereka akan melawan raksasa seperti klan hantu mayat. Ledakan. Tiba-tiba, patung di Jiang mulai bergetar hebat. Tak lama kemudian, sosok ilusi di Jiang yang sangat besar melesat keluar dari patung dan melayang di udara. Tatapan semua orang tertuju pada sosok ilusi di Jiang. Di sana, sesosok berdiri tegak seperti tombak panjang, menatap makhluk ras asing dari tanah terjaga. Sosok ini sudah tidak asing lagi bagi semua ras alien. Dia adalah Longwen, yang telah menyebabkan keributan besar. Kors Yinmarsh menatap Longwen dengan dingin, tetapi dia tidak bergerak. Dia tahu bahwa waktunya belum tepat. Lagi pula, pertemuan Samansong belum dimulai. Terlebih lagi, dia punya rencananya sendiri. Longwen telah memperoleh 1 dari 12 kuota, jadi dia berhak memasuki kolam ajaib penyihir leluhur dan menerima baptisan kekuatan penyihir leluhur. Kekuatan penyihir leluhur sangatlah penting bagi ras asing di alam surgawi primitif. Kekuatan ini tidak hanya dapat meningkatkan alam kultivasi seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan bakat dan talenta seseorang. Kekuatan ini bahkan dapat membersihkan otot dan sum-sum tulang seseorang, sehingga tubuh fisik seseorang dapat mengalami metamorfosis. Kors Yinmarsh berencana untuk menunggu Longwen menyerap kekuatan penyihir leluhur, lalu menangkapnya dan menggunakan metode rahasia untuk memurnikannya menjadi obat. Ia kemudian akan mengonsumsinya secara langsung untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatannya. Itu bisa dianggap sebagai balas dendam untuk Sifu, dan ia juga akan mendapatkan balasan yang baik. Itu benar-benar Longwen. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Ekspresi Feng Liluo tampak jelek saat dia berkata dengan marah. Dia selalu merasa bahwa teks naga itu pasti sengaja memilih patung tempat Feng Buming berada. Teks naga itu menargetkan klan Phoenix. Memikirkan hal ini, Feng Liluo terbakar amarah. Dengan kekuatan Feng Buming, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mendapatkan salah satu kuota. Namun, semuanya hancur oleh Longwen. Dia dipenuhi dengan kebencian. Anak ini benar-benar lebih kuat dari yang kuduga. Pemimpin klan Serigala Bulan, Etae Hei, juga sangat terkejut. Adapun Qian Ping, yang berdiri di samping Etae Hei, tatapan rumit muncul di matanya yang indah. Ia tidak pernah menyangka bahwa anak desa yang disebutkannya tadi akan memperoleh kuota untuk memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Terlebih lagi, kali ini, Longwen tidak mendapatkannya karena keberuntungan, tetapi karena kekuatan. Lagipula, Longwen telah mengalahkan Feng Buming dan Sifu. Dia tidak bisa berkata apa-apa tentang ini. Orang desa ini punya kekuatan. Namun, dibandingkan dengan kakak senior Tukian, dia masih kurang. Qian Ping mengerutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya sangat lembut, dan dia tampak kurang percaya diri. Zua Wen menginjak bayangan ilusi di Jiang dan melihat sekeliling. Ia menemukan bahwa sebelas kuota yang tersisa telah diputuskan. Sebelas kuota tersebut adalah Wu Singyuan, Wu Siuran, Wu Wenbin, Tukian dari klan Serigala Bulan, Wu Qutong dari klan Ruba Ekor Sembilan, Siukong dari klan Binatang Ruang Waktu, Sianggui dari klan Kura-kura Raksasa, Longhui dari klan Naga, Huteng dari klan Macan Hitam, Penguasa Bintang Kain Kavan dan Jingxian. Dia menganggup pelan ke arah Krapstar Soverein dan Jingxian, lalu berdiri diam di tempat. Dia tahu bahwa dia telah berhasil memperoleh kuota. Selanjutnya, dia akan memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Wu Wuxian mengamati Zua Wen dengan saksama. Dia sekarang menduga bahwa Long Wen mungkin memiliki teknik serangan spiritual yang sangat kuat. Sebelumnya, ketika jiwa spiritual Sifu hancur dan kepalanya pecah, esensi pedang mengerikan yang dihasilkan masih segar dalam ingatannya. Dia yakin bahwa teknik serangan spiritual Zua Wen lebih kuat daripada teknik serangan spiritual manapun yang pernah dilihatnya. Memikirkan hal ini, Wu Wuxian sedikit tergoda. Long Wen hanyalah klan kecil, tetapi dia memiliki fondasi yang kuat. Dia pasti telah memperoleh warisan yang sangat kuat. Warisan ini jelas tidak biasa. Akan sia-sia jika jatuh ke tangan Long Wen. Meskipun Wu Wuxian berpikir begitu, dia tidak terburu-buru. Long Wen telah menyinggung banyak orang. Dia tidak perlu melakukan apapun. Tentu saja, orang lain yang akan melakukannya. Saat itu, dia hanya perlu berperan sebagai penyelamat Long Wen. Jika saatnya tiba, dia akan menggunakan kebaikannya untuk mengancam Long Wen. Dia tidak percaya bahwa Long Wen tidak akan membocorkan rahasianya. Karena itu, Wu Wuxian tidak terburu-buru. Selamat kepada kalian berdua belas karena telah memperoleh kuota untuk memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Kata Wu Wuxian lirih. Begitu dia mengatakan hal ini, para jenius suku asing yang berdiri di sekitar 12 patung penyihir leluhur semuanya bersemangat. Namun, kolam ajaib penyihir leluhur baru akan dibuka dalam 3 hari. Semua orang bisa berkumpul di sini dalam 3 hari. Setelah mengatakan ini, Wu Wuxian kembali ke aulah utama suku penyihir. Zua Wen mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jing Shan. Dulu, Jing Shan pernah berkata bahwa setelah festival lagu penyihir berakhir, mereka bisa langsung memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Mengapa sekarang berbeda? Ketika Zua Wen melihat ekspresi bingung di wajah Jing Shan, hatinya hancur. Dia tahu bahwa Jing Shan seharusnya tidak tahu bahwa ini akan terjadi. Saat Wu Wuxian pergi, Zua Wen segera merasakan beberapa tatapan jahat tertuju padanya. 3.349 Menjadi Gelisah Di lapangan terjaga, sebagian besar suku asing mengikuti tim mereka masing-masing dan meninggalkan kota bagian dalam. Bagaimanapun, pusat kota adalah inti dari suku penyihir. Jika bukan karena pertemuan lagu penyihir, bahkan petinggi dari 10 suku teratas tidak akan bisa memasuki pusat kota. Selain para pengikut suku penyihir, suku-suku lainnya tidak diizinkan tinggal di dalam kota selama 3 hari ke depan. Mereka hanya bisa tinggal di luar kota. Bahkan 10 suku teratas pun tidak diperkenankan tinggal. Saudara Long, berhati-hatilah. Suku Phoenix dan suku Kors Goal sedang mengincarmu. Selain itu, ada suku-suku lain dalam kegelapan yang ingin mengambil tindakan terhadapmu. Aku akan bergerak duluan. Setelah mengirim pesan kepada Zua Wen, Jing Shan meninggalkan pusat kota dengan tenang dan menghilang. Wajah Zua Wen menjadi gelap saat dia mendesah. Dia tidak menyalahkan Jing Shan karena pergi begitu cepat. Dia juga tahu bahwa dia dan Jing Shan hanya memiliki hubungan kerja sama biasa. Tidak mungkin Jing Shan menanggung risiko bersamanya. Saudara Zuo, sepertinya kita sedang diawasi. Penguasa bintang krep datang ke sisi Zua Wen dan berkata dengan tatapan muram. Aku tahu. Kita tinggalkan saja kota bagian dalam dulu. Kata Zua Wen tanpa daya sambil menatap murid-murid suku penyihir yang ingin mengusir mereka. Zua Wen dan Krep Star Lord baru saja keluar dari kota dalam ketika mereka menyadari bahwa ada banyak suku asing yang mengikuti mereka. Kekuatan pikiran Zua Wen sangat kuat. Dia mengamati area tersebut dan menyadari bahwa ada suku lain selain suku Phoenix dan suku Kors Goal. Zua Wen tidak peduli dengan suku-suku asing yang mengikuti mereka. Sebaliknya, ia membawa Krep Star Lord ke sebuah penginapan kecil di luar kota. Di konter penginapan, Zua Wen meletakkan tas penyimpanan di konter dan berkata kepada pemilik penginapan, Pemilik penginapan, saya membeli penginapan ini. Pemilik penginapan ingin menolak tawaran sumo. Namun, ketika dia melihat sejumlah besar kristal asal surgawi di dalam tas penyimpanan, dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. He he, tamu yang terhormat, penginapan ini milikmu mulai sekarang. Pemilik penginapan menyimpan tas penyimpanan itu dan berkata sambil tersenyum menyanjung. N. Singkirkan semua tamu di penginapanmu, dan aku akan mengganti kerugianmu. Lanjut Zua Wen. Penjaga toko itu segera menanggapi dan bergerak cepat. Tak lama kemudian, semua tamu di penginapan itu pun keluar. Meskipun banyak tamu yang sangat tidak puas, pemilik toko memiliki sekelompok pejuang yang kuat di bawahnya. Para tamu ini tidak berani mempermasalahkannya, jadi mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan meninggalkan penginapan. Dalam waktu kurang dari dua jam, penginapan itu sudah kosong. Pemilik toko pun berinisiatif pergi bersama sekelompok preman bayaran. Saudara Zua, apa yang kau kata penguasa bintang ungu dengan heran? Saudara Zui, aku berencana untuk mendirikan formasi yang tak tertandingi di luar penginapan ini. Jika tidak ada yang memprovokasiku dalam tiga hari ini, maka tidak apa-apa. Namun, jika ada yang berani memprovokasiku, maka aku, Zua Wen, bukanlah orang yang mudah ditipu. Mata Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berbicara dengan dingin. Majelis bintang krep Myrtle menggigil. Dia tahu bahwa Zua Wen serius. Dia tahu betul bahwa dengan tingkat keterampilan formasi Zua Wen, tidak banyak ahli ras asing di kota luar yang bisa menyerbu penginapan ini. Selanjutnya, Zua Wen menghabiskan setengah hari menyiapkan formasi besar pembantaian 12 dewa surgawi, formasi besar pemusnahan awan 10 arah, formasi besar katak surgawi tanpa batas, dan formasi kekaisaran Qingyuan di sekitar penginapan. Dari keempat formasi tersebut, tiga yang pertama merupakan formasi pembunuh yang menusuk surga, dan yang keempat merupakan formasi pertahanan yang menusuk surga. Kempat formasi penembus langit ini semuanya dibuat oleh Zua Wen di masa lalu, dan dia telah mempelajarinya. Sekarang, tentu saja jauh lebih mudah baginya untuk membuatnya daripada sebelumnya, dan kecepatan membuatnya juga jauh lebih cepat. Zua Wen memandang keempat formasi di sekelilingnya, matanya berbinar. Kempat formasi penusuk langit ini saling melengkapi, dan kekuatan mereka tak tertandingi. Jika seorang ahli di tahap akhir master penusuk langit menerobos keempat formasi ini, ia tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat itu, ia hanya akan menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Setelah Zua Wen selesai menyiapkan susunan besar, ia menyebarkan keempat susunan besar tersebut. Kemudian, ia menyempurnakan bendera susunan dan meletakkannya di dunia besar. Bendera formasi ini adalah kunci untuk mengaktifkan keempat formasi. Selama dia mengaktifkan bendera formasi, keempat formasi akan segera diaktifkan, dan makhluk hidup apapun di dalam formasi akan terbunuh. Setelah melakukan semua ini, Zua Wen menyiapkan formasi penyembunyian di permukaan keempat formasi tersebut. Kemudian, ia memasuki penginapan, memilih kamar secara acak, dan mulai bermeditasi dengan bersilah. Dia berencana memanfaatkan tiga hari ini untuk memadatkan sepenuhnya inti pedang roh yang baru saja dipisahkannya. Terlebih lagi, untuk membunuh Sifu, dia menggunakan esensi pedang roh. Sekarang, hanya ada satu esensi pedang roh yang tersisa di dalam rohnya yang belum terbentuk. Kekuatan esensi pedang roh agak diluar dugaan Zua Wen. Bagaimanapun, Sifu adalah seorang ahli yang akan memasuki tahap tengah master penusuk langit, tetapi dia benar-benar terbunuh dalam sekejap oleh esensi pedang roh. Batasan Zua Wen saat ini adalah memadatkan dua esensi pedang roh. Bagaimanapun, Ki pedang yang terkandung dalam esensi pedang roh terlalu mengerikan. Dua esensi pedang roh adalah jumlah yang hampir tidak dapat ditanggung oleh roh Zua Wen. Setelah dia benar-benar mengembunkan esensi pedang roh ini, dia berencana untuk memisahkan esensi pedang roh lainnya, sehingga rohnya akan mempertahankan jumlah dua esensi pedang roh. Ketika Zua Wen memasuki penginapan untuk berkultivasi dalam pengasingan, berbagai klan yang keluar dari pusat kota tidak meninggalkan kota Dewa Penyihir. Sebaliknya, mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Long Wen ini cukup berani. Dia tahu bahwa kita telah mengikutinya, tetapi dia tidak langsung meninggalkan kota Dewa Penyihir. Sebaliknya, dia menemukan sebuah penginapan dan langsung tinggal di sana. Benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Di dalam ruangan, Feng Liluo mencibir saat dia membaca berita yang dilaporkan oleh bawahannya. Tuan Phoenix, apakah Anda ingin saya langsung menyingkirkan Long Wen ini? Tetua Agung Muyu bertanya dengan suara yang dalam. Sekarang bukan saatnya untuk bergerak. Bukan hanya kami, orang Phoenix, yang mengincar Long Wen. Sepuluh klan lainnya, bahkan klan Penyihir, juga mengincar Long Wen. Long Wen itu pasti akan mati, tetapi kita harus membuat rencana yang baik. Bagaimana kita bisa menonjol di antara banyak orang yang tamat dan memperoleh manfaat terbesar? Feng Liluo menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kita tidak akan bergerak dulu. Tanya Feng Buming. Ya, jangan bertindak dulu dan lihat apa yang dilakukan klan lain. Kita akan bertindak sesuai dengan keadaan. Feng Liluo mengangguk. Di penginapan tempat ras mayat berada, mayat Yin Marsh berkata kepada bawahannya yang berlutut di tanah, kapan Wakil Patriark akan kembali. Bawahan ini telah menerima berita bahwa Wakil Patriark akan tiba di Kota Dewa Penyihir dalam satu hari. Dia sekarang bergegas dengan kecepatan penuh. Bawahan yang berlutut di tanah berkata dengan hormat. N. Setelah Wakil Patriark tiba, pergilah langsung ke penginapan tempat Long Wen berada dan culik dia tanpa ada yang menyadarinya. Ingat, aku ingin dia hidup, kata mayat Yin Marsh dengan acuh tak acuh. Bawahan itu buru-buru menganggup dan meninggalkan ruangan. Long Wen, Long Wen, aku meminta Wakil Patriark untuk menangkapmu secara pribadi. Dapat dikatakan bahwa aku sangat menghargaimu. Siapa yang memintamu menyinggung ras mayat kami? Lagi pula, begitu kau menyinggung ras mayat, kami akan bertarung sampai mati. Kau tak akan bisa lolos dari telapak tanganku, kata Kors Yin Marsh dengan dingin. Bukan hanya ras mayat dan orang-orang Phoenix, tetapi banyak klan lain di Kota Dewa Penyihir juga gelisah dan gelisah. Dan sumber segala kegelisahan itu adalah Zwa Wen. Jika situasi terkini di Kota Dewa Penyihir diibaratkan sebagai badai, maka tempat di mana Zwa Wen berada adalah sumber badai, yang juga merupakan mata badai. Semua tindakan klan adalah karena Zwa Wen, mata badai. 3.350 Sang Pemrakarsa Di dalam kamar penginapan, Zwa Wen perlahan berdiri. Matanya tiba-tiba terbuka, dan hawa dingin yang kuat berkelebat di dalamnya. Dalam jangkauan telekinesis ilahinya, ada puluhan sosok yang menyelinap ke penginapannya. Semuanya berniat jahat. Zwa Wen juga menemukan bahwa dalam jangkauan telekinesis ilahinya, terdapat fluktuasi energi halus. Ia tahu bahwa seharusnya ada lebih banyak orang yang bersembunyi di kejauhan dan dapat menyerang kapan saja. Berderak Penguasa bintang krep mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia menatap Zwa Wen dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Zwa Wen, Anda benar. Ada orang yang tidak bisa menahan diri pada hari pertama. Apakah kita akan bertarung? Tidak perlu. Jika kita bertarung di Kota Dewa Penyihir, terlepas dari apakah kita mengambil inisiatif atau tidak, kita akan dituduh melanggar aturan Kota Dewa Penyihir dan menyerang secara diam-diam. Kita tidak akan bisa lolos dari hukuman. Wu Wuxian dari suku Penyihir hanya butuh alasan untuk menjatuhkan kita. Jika dia menemukan alasan ini, kita akan tetap bersalah meskipun kita tidak bersalah. Saat waktunya tiba, Wu Wuxian pasti akan segera menjatuhkan kita, kata Zwa Wen dengan suara rendah. Kalau begitu maksudmu, Krep Star Soverein mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu. Aku telah menyiapkan empat formasi besar di penginapan. Tiga di antaranya adalah formasi pembunuh dan satu lagi adalah formasi pertahanan. Saya akan mengaktifkan formasi pertahanan dan menunggu selama tiga hari. Setelah tiga hari, kita akan dapat memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Ketika kultifasiku telah meningkat pesat di kolam ajaib penyihir leluhur, aku tidak akan takut bahkan kepada pendeta tinggi dari suku penyihir. Kata Zwa Wen. Krep Myrtle Star mengangguk. Meskipun dia terkejut dengan kepercayaan diri Zwa Wen, dia juga tahu bahwa bukanlah keputusan yang bijaksana untuk bertarung dengan musuh-musuh yang gelisah yang bersembunyi dalam kegelapan. Saudara Krep Star Soverein, bantulah aku memperhatikan semua penjajah malam ini dan catat dari suku mana mereka berasal. Aku ingin melihat klan luar mana yang menargetkanku dan mencoba membunuhku. Kata Zwa Wen dengan tatapan dingin di matanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa sosok melintas di langit seperti kilat hitam dan segera mendarat tidak jauh dari penginapan tempat Zwa Wen menginap. Semua toko ini menyamar. Jelas, mereka tidak ingin dikenali oleh orang luar lainnya atau Zwa Wen. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap mata, puluhan serangan menghujani penginapan itu seperti hujan meteor. Kekuatan itu sangat besar. Seolah-olah cahaya tujuh warna telah meledak. Di malam yang gelap gulita, itu seperti matahari yang menyala-nyala, menyilaukan dan indah. Suara itu mengagetkan banyak makhluk non-manusia di area sekitar, yang kemudian segera berlarian meninggalkan area tersebut. Alasannya adalah karena serangan itu terlalu menakutkan. Akibat ledakan itu seperti gelombang pasang yang menyebar ke seluruh area. Bangunan-bangunan di dekatnya semuanya hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Beberapa makhluk non-manusia yang tidak cukup kuat dan tidak bereaksi cukup cepat bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka terhempas menjadi kabut darah dan menghilang di udara. Mereka sudah pasti mati. Jelas bahwa serangan sekuat itu telah direncanakan sejak lama. Pasti ada ahli di level Master Heaven Ascension yang terlibat. Kalau tidak, serangan gabungan ini tidak akan begitu dahsyat. Mereti. Awalnya, banyak makhluk non-manusia mengira bahwa penginapan tempat Zwa Wen menginap pasti akan menjadi abu. Bahkan Zwa Wen, yang berada di penginapan itu, akan mati karena serangan seperti itu. Namun, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa penginapan itu tidak hancur seperti yang mereka duga. Sebaliknya, penginapan itu sama sekali tidak rusak. Ini karena perisai pelindung berwarna biru muda telah muncul di permukaan penginapan. Itu adalah formasi pertahanan Master Heaven. Berapa banyak harta yang dimiliki Long Wen. Dia bahkan memiliki formasi setingkat ini. Sialan. Suara jengkel terdengar dari kegelapan. Jelas, salah satu penyergap tidak menyangka bahwa kediaman Zwa Wen akan memiliki formasi sekuat itu. Wuss. Wuss. Melihat serangannya tidak berhasil, tokoh-tokoh tersebut tidak berani tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan tempat itu. Mereka tidak takut pada Zwa Wen dan Krab Myrtle Star di penginapan, tetapi mereka takut pada peraturan kota Dewa Penyihir. Lagi pula, ada aturan yang jelas di kota Dewa Penyihir bahwa tidak seorang pun boleh menyerang tanpa izin, apalagi menghancurkan dengan sengaja. Jika ada yang melanggar aturan, mereka akan dikejar oleh para ahli dari suku Penyihir. Dalam kasus yang serius, mereka bahkan akan dibunuh tanpa ampun. Zwa Wen dan Krab Myrtle Star berdiri berdampingan di pintu masuk penginapan. Tatapan mereka sangat dingin. Tak satupun dari mereka adalah kultifator biasa. Pikiran ilahi Zwa Wen awalnya lebih kuat daripada kultifator biasa, dan bintang Krab Myrtle telah memperoleh warisan burung abadi. Kekuatannya sangat dahsyat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka berdua dengan cepat menangkap aura puluhan sosok itu. Yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah di antara puluhan tokoh itu, ada lima orang ahli dari sepuluh klan besar. Suku Goul dan orang Phoenix tidak perlu disebutkan lagi. Lagi pula, ketika Zwa Wen berada di konferensi Sorcerer Song, dia memiliki banyak permusuhan dengan kedua klan ini. Diduga para ahli dari kedua klan ini akan menyerangnya. Namun di samping itu, ada tiga ahli lain dari sepuluh klan besar yang terlibat. Zwa Wen sudah merasakan bahwa ketiga klan ini adalah suku Putri Duyung, suku Harimau Hitam, dan suku Naga. Terlebih lagi, Indra Zwa Wen tidak salah. Kelima ras ini telah mengirimkan para ahli pada level Master Transcendensi. Apakah mereka mencoba membunuh Zwa Wen sekaligus, lalu membagi rahasianya. Tidak lama setelah para penyerang diam-diam pergi, sekelompok penegak hukum dari Kota Dewa Penyihir segera tiba. Pemimpin kelompok penegak hukum ini adalah seorang pria setengah baya yang kurus. Kulitnya merah, bahkan rambut dan janggutnya pun berwarna merah. Siapa ini? Beraninya kau menyerang dan menghancurkan tanpa alasan di Kota Dewa Penyihir. Kau hanya mencari kematian. Sang penegak hukum meraung marah. Tak lama kemudian, dia melihat penginapan yang diselimuti oleh Green Jade Array. Itu adalah penginapan tempat Zwa Wen dan Krab Myrtle Star menginap. Dalam radius puluhan mil, semua bangunan lainnya hancur. Namun, penginapan ini masih utuh dan menonjol di antara kerumunan. Hem, sebuah susunan pertahanan yang menjangkau langit. Penegak hukum segera menyadari adanya susunan cahaya redup di sekitar penginapan. Dia datang ke barisan itu dan berkata dengan suara yang dalam, teman-teman di dalam, singkirkan barisan itu dan keluarlah dengan cepat. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Begitu penegak hukum selesai berbicara, susunan batu giok hijau perlahan-lahan menghilang menjadi bubuk. Zwa Wen dan bintang kemasan krab berjalan keluar. Oh, itu kamu. Kalian adalah Long Wen dan Krab Myrtle Star, kan? Sang penegak hukum tercengang dan langsung menyebutkan nama samaran mereka. Zwa Wen tidak terkejut. Konferensi lagu penyihir adalah acara yang sangat besar. Pada dasarnya, semua klan asing di kota Dewa Penyihir mengetahuinya. Bagaimanapun, mereka berdua telah memenangkan kuota untuk memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Mereka cukup terkenal. Tidak banyak orang di kota Dewa Penyihir yang tidak mengenal mereka.